Untuk wikan ataupun indukan, ya memang kalau misalkan kalau kakak-kakaknya sudah terlihat istimewa, ya istilahnya saya jual. Kemudian untuk indukan pun tidak menutup kemungkinan, kalau misalkan ada yang minat ya sama juga sih ya. Kalau misalkan ada yang minat ya silahkan-silahkan saja. Jadi misalkan ibunya yang juara, kemudian ada yang minat ya silahkan-silahkan saja itu yang penting. Berarti kalau kakak indukan juga bisa dijual. Ya, ya. Karena intinya kan kita itu yang penting skill untuk berternaknya masih ada. Ya, skill-nya jangan dijual gitu. Jangan dijual. Kalau misalkan untuk indukan sih, kita istilahnya bisa lah mencari lagi atau kita buat lagi lah. Walaupun indukan sebelumnya sudah mati, jadi yang penting kita punya visi dan misi bisa menghasilkan yang bagaimana, ya bisa kita buat lagi indukan yang seperti apa gitu, ayah. Ya, sepakat, ayah. Jadi, kalau misalkan kalian nih, ingat, ih indukan dari sini, boleh nggak dibeli? Boleh ya, teman-teman. Karena yang terpenting di perternak adalah materi yang dimiliki, yang dikuasai oleh peternak itu tidak akan selamanya dijual. Tidak akan terjual juga, ya. Itu akan selalu ada diingatan. Oke, kita berbicara tenak itu kan sesuai dengan produk yang diinginkan oleh konsumen. Ini kan yang konsumen itu banyak ya. Banyak dengan berbagai permintaan gitu kan ya. Ada yang pengen jablai aman tali, maaf, semi, ada yang jablai gitu ya, ada yang manuker gitu kan. Nah, untuk menanggapi hal yang demikian nih, pernah terjadi atau tanggapannya gimana? Nah, sebenarnya yang saya rasakan gitu ya, untuk kalangan peternak, mau di sekitaran Ciamis atau Kasih, dan yang lainnya juga sama sih. Ya, sebenarnya setiap peternak itu mempunyai ciri khas tertentu ya, ayah. Ya, ada yang memang dia konsennya ke burung-burung semi, kemudian ada yang konsennya ke burung-burung manuker, yang sesenya istimewa lah. Kemudian ada yang jablai juga gitu ya. Nah, untuk menanggapi memang konsumen yang memang mempunyai keinginan, misalkan meminta ke suatu peternak. Minta ke suatu peternak yang ternak istilahnya manuker, tapi dia minta jablai ya, memang istilahnya, mungkin dia bisa, tapi kan prosesnya lama. Dari menyiapkan materi indukannya, kemudian menunggu waktunya sampai netas. Nah, jadi saya sarankan kalau misalkan memang berminat terhadap suatu karakter burung, mau manuker, mau semi-jablai, atau ke jablai, carilah peternak yang memang menghasilkan karakter tersebut. Jangan sampai istilahnya kita bingung. Suatu peternak A misalkan, dia penghasil burung-burung manuker, ayah. Kita pengennya jablai. Yang ternak juga bingung, aduh saya nggak punya nih. Dan nggak bisa memaksakan gitu. Tidak bisa memaksakan, karena si peternak itu mungkin istilahnya kan jiwanya, dia menyenanginya burung-burung manuker, walaupun memang bisa saja dia istilahnya menghasilkan burung-burung jablai. Tapi kan untuk menyiapkan indukannya, dari mulai dia memantau karakter indukannya, calon indukannya seperti apa, gitu kan. Karena kalau menurut saya itu, peternak itu bukan hanya istilah menyatukan, ini darah jablai, ini darah jablai. Kadang-kadang kan disatukan belum tentu, harus uji dulu. Kalau misalkan jablai kan seperti itu. Untuk menuput juga memang sama sih, sama susahnya lah. Nggak ada yang muda dan nggak ada yang istan. Seperti tadi juga saya istilahnya kan, prosesnya tidak dalam waktu bulanan, dalam waktu tahunan. Memang proses yang singkat lah, ayah. Iya, betul. Memang seperti itu. Oke. Itu teman-teman, jadi, apa ya, proses pertenak-pertenak itu panjang lah, misalnya di Dura Merpati. Kalau misalkan di sini, tenakannya karakter seperti apa aja di sini? Nah, konsen saya sih memang untuk pertenak itu yang pertama, saya memang punya istilahnya, apa ya, tujuan pertenak itu memang mempunyai, menghasilkan pihikan-pihikan yang memang karakter dan mentalnya itu bagus, ah. Jadi, walaupun dia istilahnya burung pelan, ya banyak lah mungkin, ya, kalau misalkan suatu lomba, suatu lomba, jadi kalau misalkan tidak semuanya dimenangkan oleh burung-burung kencang. Tapi, yang mempunyai karakter yang kuat, ya, jadi ketika burung mempunyai karakter yang kuat, mental yang kuat, menghadapi musuh yang lebih kencang juga, kadang-kadang dia bisa menang. Kalau mentalnya kuat. Mentalnya kuat. Jadi, konsen saya itu yang pertama itu mempunyai mental yang kuat lah pihikannya, mental yang kuat, kemudian yang kedua, stamina-nya bagus, karena kan bukan tidak mungkin kalau misalkan burung sudah siap lomba, kemudian dilombakan, tapi stamina-nya kurang itu kadang-kadang ya repot juga ya, jadi mencelok atau gimana, stamina, kemudian otak yang cerdas juga ya. Jadi, intinya ketiga ini yang menjadi faktor saya untuk berternak. Jadi, mental bagus, kemudian yang kedua stamina, kemudian otak, kemudian baru yang mempunyai cc. Nah, untuk cc itu ya, untuk saya itu urutan yang terakhir sebenarnya. Mungkin untuk sebagian senior saya ada yang memang, yang utama cc dulu lah. Kalau misalkan cc-nya sudah bagus, ya, gampang untuk yang lain. Untuk saya enggak, untuk saya itu yang penting yang pertama itu mentalnya dulu, mental, kemudian stamina, atau misalkan mental, kemudian stamina, apa, mental, kemudian apa, otak lah, otak. Untuk karakter itu mengikuti ya, kadang-kadang kalau misalkan kita yang penting mentalnya bagus, mau karakternya manuver, karakternya semi, atau karakternya jebal, Iya, jadi dia itu kadang-kadang bisa nutup lawan juga sih ya, iya gitu. Tapi memang tidak bisa menutup kemungkinan dengan mental, karakter, dan otak yang sama lah kemampuannya, tapi cc-nya berbeda, ya pasti yang lebih bagus itu yang cc-nya. Jadi, konsen saya itu yang memang untuk ternak itu yang diutamakan adalah mentalnya dulu. Untuk ukuran yang lainnya ya bisa mengikuti lah, atau bisa dioplos dengan indukan-indukan yang lain. Ngambil darahan yang lain, ini kurangnya apa untuk indukan ini misalkan? Misalkan indukan A mempunyai karakter, cc, stamina, kemudian otaknya bagus, tapi cc-nya kurang. Kemudian dicampurkan dengan buru yang lain, yang punya cc yang bagus, dengan otak dan yang lainnya cukup lah. Nah, disatukan yang diharapkan, karena kan kalau misalkan ternak itu baru cita-cita ya tetap Tuhan yang menentukan hasilnya seperti apa. Disatukan, diharapkan, menghasilkan anak-anakan yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oh, jadi ada saling melengkapi antara jantan dan betinanya yang memilkinya ya? Betul sekali ya. Misalkan jantan memiliki cc, eh, betina memiliki cc, dan di jantannya itu yang memiliki mental dan juga otak yang cerdas gitu. Bisa saling melengkapi keduanya. Betul sekali ya. Jadi, ketika kita mengambil suatu indukan, berarti kita harus istilahnya menerima konsekuensi bahwa indukan itu mempunyai kekurangan. Yang harus kita tutupi dengan pasangan indukannya. Dan harus tahu kekurangannya. Nah, harus tahu. Jangan sampai kita membeli suatu indukan darah A, darah B, darah C, walaupun juara nasional. Tapi, kita tidak tahu kelemahannya seperti apa, akan susah ketika nanti anakannya keluar karakter seperti itu, dominannya. Karena suatu indukan itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya, ayah. Jadi, itu teman-teman ya kalau misalkan mau terjun di dunia-duanya. Oke, ada pertanyaan nih. Kalau mau menetaskan merpati itu, itu dalam kondisi bekerja dan dikasih kebabuan gitu ya. Nah, itu maka kualitas telurnya akan bagus. Nah, kalau misalkan menetaskan merpati di saat bulu istirahat, itu kualitas telurnya akan berkurang atau bisa disebut jelek lah gitu ya. Itu menurut A sendiri nih, kalau menghadapi mitos atau fakta tersebut, gimana? Nah, untuk hal tersebut, memang untuk saya sendiri itu, saya anggap ya, itu silahkan tergantung kepercayaan masing-masing ya ya. Kepercayaan peternak masing-masing yang melakukan ternak tersebut. Nah, ketika kita mempercayai suatu hal, mitos, maka ya sekitar 50% ke atas itu bakalan terjadi ya. Ketika kita yakin, maka keberhasilan itu akan ya menekatilah. Ketika kita tidak yakin ya seperti itu. Nah, sama halnya seperti yang tadi ya ucapkan mengenai hal, Bagaimana kalau misalkan waktu untuk beternak itu, apakah bulu kerja atau istirahat? Nah, sebenarnya sih kalau ternak itu istilahnya adalah menyatukan gen antara indukan jantan dan indukan betina ya. Itu kata Kojinya. Apakah nanti akan berpengaruh? Nah, sebenarnya kalau misalkan gen ketika istirahat ataupun ketika bulu kerja, itu menurut saya tidak saling mempengaruhi ya. Nah, yang penting nanti kualitas telurnya itu, apakah kulit telurnya bagus, apakah nanti telurnya nisi atau tidak. Nah, kalau misalkan kualitas telurnya nanti, baik kulit telurnya itu tidak bagus alias tipis, maka nanti hasilnya juga tidak akan bagus. Nanti peternak yang istilahnya mempercayai tersebut, bisa membandingkan ketika bulu kerja, apakah jantan atau betinanya bulu kerja atau bulu istirahat, nanti bisa membandingkan bagaimana istilahnya telurnya. Ketika telurnya istilahnya bagus, ternyata pas dilihat, ternyata pas bulu kerja betinanya istilahnya. Oh, berarti saya akan melakukan ternak istilahnya pas waktu bulu kerja. Nah, ketika pas bulu istirahat ternyata telurnya tipis, ternyata kesimpulannya saya tidak akan ternak dengan waktu pas bulu istirahat. Mungkin itu yang bisa dijadikan, jadi kita itu harus logis ya. Harus logis, ketika ada suatu mitos, ya memang boleh kita percayai dengan cara kita lakukan dulu di lapangan, di tes. Sehingga kita bisa membuktikan dan menjadi pengetahuan kita dalam beternak juga. Jadi, teman-teman itu. Jadi, yang terpenting itu melihat saat telur itu sudah keluar bukan ya, oleh tas telurnya seperti apa gitu. Jadi, memang yang dilakukan oleh hari ini, melihat telur yang benar-benar akan ditetaskan itu secara di terawang gitu ya. Jadi, dilihat dulu mungkin ya, kalau ini saya mau menetaskan ini lebih kepada pengamatan dan analisa dari telur tersebut mungkin ya. Dari segi fisik ya, mungkin untuk kualitas itu berpengaruh dari indukan betina ya. Jadi, kalau misalkan ketika telur keluar, ternyata kualitas-kualitas telurnya kurang bagus, biasanya ke anaknya juga kualitasnya kurang. Jadi, dari, bukan pegangan sih sebenarnya, kualitas dagingnya agak beda lah, agak beda. Mungkin nanti untuk sobat-sobat merpati yang suka mengikuti channel YouTube Kang Onek ya, bisa membandingkan sendiri seperti apa. Jadi, kita itu harus bisa melihat kualitas telur. Jangan sampai nanti ketika sudah berjalan, kemudian etas, kemudian hasilnya seperti itu, ternyata kurang. Istilahnya rugi pakan dan rugi waktu juga. Sebenarnya sih, untuk para penghobi itu nggak ada istilah rugi. Sebenarnya ayah, cuman disayangkan saja. Sebenarnya kan, disayangkan saja waktu dan biaya keluar, tapi hasilnya kurang. Jadi, diusahakan nanti ketika telurnya keluar, kemudian jika kualitasnya bagus, dan telurnya ngisi dilanjutkan. Biasanya dalam satu minggu itu di terawang, sudah ada isi. Kalau misalkan tidak ada isi, ya sudah buang saja lah. Jadi, supaya nanti nolong lagi. Apakah ada masalah di jantan atau di betina? Ketika ada masalah di jantan, mungkin harus diterapi dulu. Apa kemungkinan kurang kawin, kurang waktu malam, atau kurang asin, kurang bagaimana. Jadi, evaluasi. Ketika ada suatu masalah, evaluasi. Kita coba hal yang lain. Kemudian, masalahnya masih ada, atau masalah selesai, ya sudah. Kalau misalkan masalah masih ada, evaluasi lagi ada apa. Jadi, penisip saya, kalau misalkan beternak itu seperti itu. Ketika ada suatu masalah, ya memang kita harus evaluasi, kemudian melakukan percobaan, kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Jika berhasil, istilahnya harus kita simpan di memori otak. Sehingga ketika ada masalah hal yang lain, apakah kita sendiri sebagai peternak, ataukah teman yang lainnya sebagai peternak, bisa memberikan saran atau apa. Atau itu kalau misalkan mau diterima atau tidak juga, istilahnya tergantung. Yang penting kita niatnya sudah baik. Ini sebagai peternak nih, misalkan saya konsumen. Saya sudah beli piyikan dari Aipan. Kan Aipan itu sudah tahu nih, karakter piyikan tersebut seperti apa gitu. Karena memang dilihat dari indukan, ataupun bapak ibunya gitu ya. Biasanya kalau misalkan sudah dibeli nih, sudah ada di pembeli itu, itu runtutannya kan ada treatment latihan gitu ya. Itu sama Aipan itu sering komunikasi nggak sama penjualnya. Sampai benar-benar enak lah merpatinya gitu. Sambil merokok, ayah. Saya nggak bisa mikir. Silahkan, ayah. Mohon maaf, teman. Ya, untuk saya sendiri sih, jadi memang awalnya itu, karena saya itu tidak keburu untuk melatih burung, ayah. Jadi ketika ada orang yang membeli hasil ternakan saya, saya anggap itu sebagai jiwa saya itu merasakan bahwa saya sedang melatih burung. Oh iya, iya. Melatih burung. Jadi ketika saya menanyakan ke orang lain itu, step-stepnya, apakah langkah-langkahnya, kemudian perkembangannya itu, jika perkembangannya positif itu pasti istilahnya ada kesenangan tersendiri lah untuk peternak. Berbeda halnya dengan ketika kita menanyakan ke konsumen yang membeli pihikan kepada kita ternyata kualitasnya atau ternyata, misalkan hal yang lumrah itu ketika sudah dibeli, dijodohkan, dia nggak mau giring. Ah, beda saja. Jadi perasaan saya itu agak-agak gimana, agak-agak nggak enak gitu, ke yang beli. Kemudian ketika dilatih, CC-nya kurang juga sama. Jadi kadang-kadang istilahnya, saya selalu berkomunikasi dengan para istilahnya yang disebutlah konsumen atau teman saya yang membeli burung itu seperti itu. Jadi seringlah komunikasi, perkembangannya sampai menanyakan berapa giringan, kemudian kualitasnya gimana, termasuk kekurangannya apa. Jadi saya harus siap menerima kekurangan burung yang saya jual itu seperti apa. Sebagai banyak polo hasil. Ya, betul sekali. Jadi ketika ditanyakan kekurangannya ini, kadang-kadang saya suka menanyakan, ini mau ditukar apa gimana gitu. Jadi ya istilahnya kan supaya enak, enak yang belilah istilahnya seperti itu. Jadi sejauh itu teman-teman, ayepan menjual piikan dari pandang ternaknya gitu. Jadi sampai di ada ya apa istilahnya, ada komunikasi yang intense teman-teman. Kalau misalkan kalian beli dari sini gitu ya. Dan memang kalau dilihat dari postingan itu, apa ya, saya melihat ada yang sering jual lah gitu. Mungkin bisa disebutkan yang sudah podium gitu.